Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam cerita buat kita semua Oke teman-teman ya, jadi hari ini kita sedang membakar kepala kerbau Waih, ini besar banget kepalanya nih Jadi di kerayaan ini Satu ekor kerbau itu murah banget ya Dihargai sekitar 12-15 juta saja Itu udah kerbau yang sangat besar Dan populasi hewan ini banyak banget di kerayaan Sengaja memang dikembangbiakan Karena salah satu faktor yang mempengaruhi kesuburan tanah sawah-sawah di kerayaan Jadi kalau selesai musim panen Kerbau ini akan sengaja diliarkan untuk masuk ke sawah-sawah Dan kerbau ini banyak banget jumlahnya Sehingga nantinya kotoran-kotoran kerbau tersebut Inilah yang akan menjadi pupuk organik di sawah-sawah Kerayan Makanya beras kerayan disebut dengan beras organik Oh iya teman-teman ya, jadi kita ini akan membuat sate kepala kerbau khas kerayan Wih, mantap-mantap ya Gimana prosesnya? Tonton videonya Sampai dengan selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi setelah kita bakar tadi Teman-teman ya, kita belah, kita potong-potong jadi kecil-kecil Baru kita tusuk-tusuk, setelah itu kita rebus Nah, setelah direbus, setelah kira-kira dagingnya empuk, baru kita bakar Hmm, dan juga diisi kepala itu juga banyak banget Nah, kita juga merebus lidah kerbau kerayan Wih, nanti akan kita soak Hmm, mantap banget Nah, ini dia satenya Wih, harum banget pokoknya Hmm, enak-enak Wih, harum banget pokoknya Sampai jumpa di video selanjutnya